Oke selamat pagi, selamat siang, kembali lagi ketemu dengan saya di BR Toys. Pagi ini, siang ini kita akan melakukan satu review ya, untuk airgun, handgun, pistol revolver dengan model 357 atau piton 357. Jadi ini produk dari KWC, jadi made in Taiwan ya. Jadi spesifikasinya dijelaskan di box ini, untuk kapasitasnya adalah 6 tembakan seperti standar untuk revolver, bahan full metal, kemudian panjangnya 200 mm atau 20 cm, kemudian beratnya 900 gram atau 0,9 kg ya. Jadi tidak ada khusus instruksi di sini, hanya warning airguns are not toys, jadi ini bukan mainan, ini merupakan juga bukan sebagai alat pertahanan diri atau senjata, tetapi ini unit untuk olahraga. Nah unitnya seperti apa? Ini ya, jadi semua bahannya full metal, hitam doff untuk warnanya, jadi ini tertulis di sini, markingnya untuk KWC made in Taiwan, ini nomor serinya ada di sini. Kemudian ini kaliber 4,5 mm, menggunakan BB-nya 4,5 mm, ini kita bongkar, di sini kita sudah masukkan, untuk BB-nya 4,5 mm, ada 6, kemudian ini standar ya, biasa. Kemudian untuk safety-nya manual, jadi ini ada di belakang sini, belakang dari kokang ya, jadi kalau di sini ada, terlihat ini S, ini stop atau safety, kemudian ketika ini diriliskan ke belakang, ini posisi left atau fire. Jadi untuk safety, ini kita majukan ke depan, ya seperti ini. Oke untuk CO-nya, ini power run menggunakan CO2 12 gram, jadi ini dimasukkan di sini, tadi sudah saya masukkan menggunakan kunci L, jadi dimasukkan, diputar, masukkan ya. Oke ini kita masukkan, karena kita nanti akan coba lihat untuk akurasi, ketepatan dan juga hasil tes tembaknya seperti apa, menggunakan 4,5 mm. Ya, sederhana, jadi tapi ini unitnya sangat baik untuk di genggam, ya. Warnanya juga keren nih, untuk warna hitam. Bahannya, untuk hand grip-nya ini plastik, ABS ya, cukup kuat. Oke, ini kita pause dulu, kita akan tata untuk tes tembaknya. Oke, ya kembali lagi dengan saya, jadi ini nanti kita akan coba untuk tes tembak ya. Jadi ini satu buah tempat minum, ini sudah ada yang berlubang untuk tes tembak sebelumnya dengan unit lain. Tapi kita nanti akan lihat, jadi ini tidak menjadi suatu hasil nantinya ya, ketika ditembak seperti apa, apakah bisa menembus juga sama seperti unit yang lain seperti ini. Dan juga satu buah botol, bekas sirup ya, jadi ini masih utuh, nanti kita juga akan coba lihat. Kita akan tes tembak ini dengan jarak sekitar 6-7 meter ya. Oke, kita pause dulu, kita tata dulu. Oke, ini pistolnya sudah siap, jadi ini masih di safety, ini kita akan posisikan untuk fire. Oke, kita akan lihat seberapa akurasinya dan juga seberapa daya hancurnya ya. 6 kali tembakan, kita akan tembak untuk 2 sasaran itu. Oke, kita pause dulu. Oke, ini tadi 6 tembakan meleset ya, jadi kita akan bidik lagi dan kita sudah isi. Dengan BB 4,5 juga. Jadi, kita akan posisi fire. Oke, kita lihat sudah 6 tembakan, kita pause dulu ya. Ya, ini di botol, seri di tempat minum, jadi ada 3. Jadi, di sini, 1, 2, 3. Jadi, ini lubang ya. Ini bukan, dan ini juga bukan, tapi yang ini. Jadi, di atas 3. Nah, untuk botolnya, pencur ya. Jadi, ada 3 tembakan tadi yang masuk ke sini. Oke, ini hasilnya untuk piton 357 KWC. Itu dari saya. Ini cukup baik. Harganya juga murah. Jadi, Anda bisa dapatkan juga di BR Toys. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Salam olahraga. Salam air gun with safety. Selamat pagi, selamat pagi.